Terima kasih haram masih bersama kami, Pemerintah Kejaksakan Agung RI telah melimpahkan berkas perkara 10 orang tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas Timah. Jaksa penuntut umum akan melanjutkan proses dakwaan sebelum dilakukan ke pengadilan. Penanganan dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015-2022 masih terus berkulir. Menyiri Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas perkara 10 tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain penyerahan berkas, Kejaksaan Agung juga menyerahkan sejumlah barang bukti seperti dokumen, uang tunai, logam mulia, sertifikat tanah, serta beberapa unit mobil mewah. Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung telah menyerahkan berkas perkaraan dua tersangka yakni Tamroni dan Ahmad Albani. Sebanyak 12 tersangka telah dilimpahkan ke JPU dari total 22 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHAP di mana dikatakan bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah nyatakan lengkap akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti karena beberapa waktu yang lalu penuntut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap. Sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.